Bismillahirrahmanirrahim Robisrahli Sondriwayasirli Amri Wahluluhdatan Milisani Yafuhu Oli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi setulur sopi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Fam yang kita banggakan dimanapun Anda berada Hari ini Hari Sabtu 6 Mei Jadi nanti pagi jadwalnya kita kumpul-kumpul dan juga bikin video ya Aparan Ini masih jam Setengah empat Setengah empat pagi Jadi Mumpung pas waktu longgar Sekalian kita Bagikan ilmu dan juga edukasi yang tentunya Sangat bermanfaat dalam Kelancaran dunia Hobi ini ya setulur sopi Ini khususnya bagi yang Mulai merintis Untuk bisnis Dunia hobi ini Jadi kita bagikan tipsnya Dalam hal Memperlancar usaha ya Setulur sopi Dalam artian begini Oke secara ikhtiar Usaha khususnya dunia ayam lah Kita gak usah bahas usaha yang lain Karena topiknya kita di dunia ayam Itu ikhtiar usaha Itu wajib selalu kita tingkatkan Dalam artian Kita menjaga kualitas ayam Kita menjaga Rawatan ayam Kita menjaga pola makan Bagaimana caranya Kita agar Bisa mencetak Atau memproduksi Ayam yang Berkualitas bagus Itu Wajib Terus kita tingkatkan Ikhtiar usaha Seperti itu Cuma Untuk sukses Untuk kelancaran Tidak semata-mata Hanya ikhtiar Jadi setulur sopi Ini sudah Saya sudah Masuk ke tahap Ilmu yang Cukup tinggi Jadi kemarin Saya Terus Saya genjarkan terus Dalam hal ikhtiar Dalam artian Sukses Untuk sukses Bisnis ayam aduan Ayamnya harus begini Harus begini Harus begini Jadi itu masih Dalam hal konteks Ikhtiar Dalam usaha kita Cuma Ini masuknya Sudah Sudah cukup jauh Jadi saya mulai bahas Masalah Di balik layar juga Jadi tidak cuma cukup Dengan ikhtiar Untuk sukses Jadi ketika kita Ayamnya Oke Sudah kita cetak ayam yang bagus Sudah kita rawat dengan bagus Pemasaran tekniknya Sudah dikuasai Cuma kok belum Lancar-lancar Bagaimana Mas Prabu Mungkin ada kendala Pola pikir Seperti itu Jadi Dalam Ya kita Apalagi khususnya Yang Seagama Yang mungkin Kita sama muslim Yang non muslim pun Saya yakin juga Pasti ada Istilahnya Ikhtiar dalam doa Pendekatan dengan Tuhan Seperti itu Pasti ada ya Cuma Saya tidak mau bahas Non muslim Karena bukan Saya tidak tahu Cara Cara berdoanya Bagaimana Yang saya bahas Yang sesama muslim Jadi begini ya Setulur Ada Ikhtiar itu Yang Dalam Usaha nyatanya Yang kedua Ada Dalam Konteks Spiritual Karena apa Karena kita Meyakini bahwasannya Hidup ini Ada yang Mengatur Hidup ini Ada yang Memberi Rejeki Hidup ini Ada yang Apa ya Istilahnya Sudah Dibuatkan Skenario Seperti itu Jadi kita Sebagai manusia Itu hanya Menjalani saja Terus Hubungannya Sama Kelancarannya Apa mas Ya Kita usahanya Sudah maksimal Ayamnya Sudah kita Rawat Bagaimana caranya Untuk menjadi Lebih bagus Pemasaran Kita sudah Usaha Ya Iklan Ya Berbagi video Sampai Dilihat Semua orang Bagaimana caranya Bisa dilihat Semua orang Seperti itu Sudah kita Lakukan Tapi ketika kita Mendapati Permasalahan Belum lancar Ya Jangan Terlalu Fokus Dalam Ayamnya Dalam Bidang Usahanya Tapi Berusahalah Mulai Fokus Kepada Sang Pemberi Rezekinya Ini Kawan-kawan Ini Ilmunya Sudah Sedikit Lebih Tinggi Tingkat tinggi Nggak Nggak Bahas Ayamnya Lagi Cuma Kita Bahas Tentang Pemberi Rezekinya Jadi ketika Kita Usah Ayam Saya Kalau pas Longgar Waktu Saya pasti Ke kandang Saya cek Kalau yang ngerawat Kan sudah ada Bukan Saya sudah Nggak ngerawat Lagi Jadi saya cek Kondisi Ayamnya Bagaimana Bagus Pemberian Pakannya Bagus Nggak ada Yang sakit Nggak Kalau sakit Ya harus Diobati Seperti itu Jadi Sebisa mungkin Kendala-kendala Ayam Kita kontrol Kalau ada masalah Biar segera Tertangan Seperti itu Wujud ikhtiar saya Untuk menjaga Ayam-ayamnya Tetap bagus Ketika dikirim Dan ketika Laku terjual Seperti itu Cuma Itu di siang hari Usahanya seperti itu Malam hari Saya biasa Banyak upload Banyak posting Itu Ikhtiar yang Untuk iklan Terus Malam hari Nah tentunya Sepertiga Malam seperti ini Ya kawan-kawan Antara jam setengah Tiga Sampai Jam setengah Empat Atau jam empat Seperti itu Saya selalu Berikhtiar Berdoa Memohon Nyenyumun Kepada Allah Ya Sang Maha Pemberi Rezeki Ar-Rozak Ya Itu Saya memohon Ya Allah Karena Usaha Sudah saya Maksimalkan Saya memohon Kelancaran Untuk rezekinya Ya Allah Dalam usaha Saya ini Banyak Saudara Banyak teman Yang ikut Menggantungkan Untuk mencari Rezekinya Jadi Mudahkanlah saya Berilah saya Kemampuan Beri saya Kekuatan Untuk bisa Mengemban amanah Dari teman-teman Dan saudara-saudara Saya ini Untuk bisa Membantu Memasarkan Ayamnya Biar lebih Lancar Biar lebih Laris Agar semakin Banyak orang Yang bahagia Ya Allah Saya selalu Mohon Seperti itu Di balik layarnya Seperti itu Teman-teman Jadi memang Tidak Tidak Serta Merta Usaha Itu ada Faktor Realnya Ada faktor Spiritualnya Sang maha Pemberi Rezeki Rezeki Juga Harus Kita Tembungi Kita Mohon Juga Tetap Lancar Alhamdulillah Hirobil Alamin Ya Ini sebagai Gambaran Saya tidak Pamer Beberapa Bulan Lalu Itu Prabu Fahm Mendapatkan Omset Yang Luar Biasa Omset Yang Luar Biasa Besar Bagi Saya Yang Wah Mungkin Tidak Pernah Terbayangkan Hanya Hobi Yang Kita Kembangkan Menjadi Bisnis Ya Istilahnya Tidak Terlalu Muluk-muluk Target Saya Karena Saya Menikmati Prosesnya Karena Ini Hobi Kesukaan Kesenangan Ihtiar Pemasaran Ya Wajar Wajar Bukan Kok Terus Ini Sebuah Totalitas Pekerjaan Enggak Enggak Seperti Itu Karena Menikmati Kadang Ayam Yang Ditawar Harganya Belum Cocok Pun Enggak Saya Jual Karena Saya Pengen Ada Kepuasan Dalam Bisnis Ini Seperti Itu Bukan Untuk Semata Mata Bisnis Yang Cari Duit Atau Cari Penghasilan Seperti Itu Cuma Alhamdulillah Hirobil Alamin Sedulur Hobi Bisnis Yang Kontekstualnya Hanya Untuk Hobi Untuk Kesenangan Seperti Ini Justru Malah Menghasilkan Nominal Yang Sangat Luar Biasa Besar Menurut Saya Target Beberapa Bulan Lalu Prabu Faham Itu Bisa Mencapai Pemasaran Dengan Nominal Omset Satu Milyar Lebih Sedikit Ya Tapi Kita Bulatkan Aja Satu Milyar Dalam Satu Bulan Masya Allah Tabarakallah Nominal Segitu Jualan Ayam Saya Enggak Kalau Jualan Tanah It's Oke Dengan Nominal Yang Modal Saya Yang Besar Saya Beberapa Kali Saya Dapat Penghasilan Di atas Satu M Cuma Modal Saya Juga Banyak Mungkin Beli Kulaannya Sama Iklan Propertinya Mungkin Bisa Sampai 5 Milyar Terus Terjual Harga Dengan Keuntungan Keuntungan Satu Milyar Wajar Saya Alhamdulillah Saya Syukuri Tapi Saya Tidak Begitu Istilahnya Wah Banget Cuma Ini Bisnis Ayam Yang Harganya Cuma 2 Juta 3 Juta 5 Juta Yang Paling Mahal Berapa 7 Juta Saya Jual Lancuran Yang Istimewa Sampai 20 Juta Satu Dibanding Berapa Jauh Tidak Banyak Yang Di Atas 10 Juta Itu Tidak Banyak Rata Di Bawah 7 Juta Cuma Penghasilan Omset Saya Satu Bulan Bisa Satu Milyar Waduh Luar Biasa Saya Merasa Excited Sangat Wah Banget Dalam Hati Saya Luar Biasa Saya Jualan Ayam Dengan Harga Segini Bisa Terkumpul Omset Satu Bulan Segini Masya Allah Jadi Sangat Sangat Bersyukur Saya Ini Memang Dulu Pernah Saya Najar Saya Najar Kalau Memang Apa Project Saya Ada Penghasilan Satu Target Satu M Dalam Satu Bulan Properti Yang jarang Sekali Saya Dapat Segitu Cuma Cuma Ini Di Ayam Projeknya Di Ayam Saya Mau Syukuran Motong Sapi Seperti Itu Najar Saya Sapi Satu Nanti Buat Korban Alhamdulillah Itu Najar Saya Omongkan Di 2020 Saya Bisa Terlaksana Ini Di 2023 Tiga Tahun Pencapaian Luar Biasa Sekali Insyaallah Besok Kemarin Saya Sudah Beli Sapinya Cuma Saya Potong Di Hari Raya Korban Besok Sebagai Perpujudan Rasa Syukur Saya Karena Memang Sudah Mencapai Pencapaian Yang Sangat Luar Biasa Dan Saya Optimis Saya Yakin Nanti Pemasaran Di Prabu Farm Akan Terus Meningkat Kita Ihtiannya Kita Tambah Dalam Artian Kita Mencetak Ayam Yang Semakin Bagus Kualitasnya Mungkin Secara Pelayanan Juga Akan Kita Tingkatkan Kita Akan Berusaha Lebih Memahami Pelanggan Dan Ya Itu Tetap Kita Saring Dalam Artian Pelanggan Yang Sesuai Dengan Dengan Ya Baik Nominal Kita Baik Kualitas Ayam Kita Kita Merasa Ayam Kita Bagus Tapi Kalau Orang Tidak Tidak Seneng Seperti Itu Ya Tidak Bisa Kita Paksakan Nah Itu Salah Satunya Yang Menjadi Penentu Itu Ya Itu Yang Di Atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Sebaik Baik Ayam Kita Sebagus Bagus Ayam Kita Kalau Tidak Ada Yang Menggerakkan Hati Seorang Pembeli Untuk Mampu Membayar Atau Mau Beli Ayam Saya Ya Tidak Mungkin Terjual Seperti Itu Teman Teman Jadi Ada Faktor Spiritual Jadi Yang Mungkin Kita Tidak Bisa Melihat Tapi Itu Nyata Kekuatan Memang Peran Serta Allah Dalam Dunia Kehidupan Kita Allah Ya Muhaila Balakulub Jadi Yang Maha Muhal Balakulub Itu Yang Maha Membolak Balikkan Hati Jadi Orang Melihat Ayam Saya Jadi Senang Seperti Itu Yang Membolak Balikkan Hati Kan Ada Tidak Mungkin Tau Orang Nonton Langsung Senang Dewey Yang Awalnya Mungkin Tidak Begitu Senang Nonton Ternyata Ayam Ayam Rabu Bagus Saya Pengen Beli Seperti Itu Yang Menjadikan Seperti Itu Ada Faktor Spirit Jadi Tidak Bukan Secara Langsung Tapi Itu Nyata Gitu Allah Yang Menjadikan Seperti Itu Jadi Jangan Terlalu Takabur Jangan Terlalu Jumawa Jualan Ayam Laris Wah Ini Merku Ayam Ayam Wap Bukan Seperti Itu Ayam Wap Tapi Tidak Ada Dukungan Dari Allah Tidak Ada Peran Serta Dari Allah Untuk Memudahkan Hati-hati Pembeli Hati Pembeli Untuk Memilih Ayam Kita Orang Mungkin Payu Seperti Itu Jadi Tetap Ada Faktor Spirit Yang Menggiring Hati Untuk Memilih Belanja Di Produk Prabu Fam Itu Saya Yakin Sekali Hakul Yakin Tingkat Yakin Yang Paling Dalam Pasti Ada Jadi Saya Berusaha Tidak Pernah Lepas Selalu Ya Istilahnya DPDB Menempel Terus Sama Allah Mohon Terus Ya Karena Kita Merasa Keterbatasan Dalam Diri Saya Seperti Itu Gak Mungkin Istilahnya Nek Mergoh Aku Gak Mungkin Istilahnya Aku Dudulan Pitek Sesasi Sopayu Satu Milyar Satu Milyar Duit Oke Banget Seribu Juta Cuma Alhamdulillah Kuasanya Gusti Allah Memberikan Saya Kemudahan Dan Jika Memberikan Saya Apa Ya Istilahnya Kelogaran Rezeki Benar Benar Semata Mata Kebaikan Gusti Allah Bisa Mencapaikan Saya target Di nominal Yang Sebegitu Besar Ya Sedara Sedara Masya Allah Sekali Jadi Itu tadi Kita Sampaikan Ini bukan Masalah Menggurui Ya Mohon maaf Saya Tidak Berusaha Menggurui Cuma Saya Sharing Sharing Pengalaman Siapa Tahu Sedulur Sehobi Masih Mengalami Kendala Dalam Hal Pemasarannya Siapa Tahu Sudah Upgrade Ayamnya Mas Saya Sudah Import Saya Sudah Apa Istilahnya Pastikan Kualitas Ayam Saya Bagus Harga Juga Tidak Mahal Mahal Banget Tapi Kok Ayam Saya Tidak Lancar Pemasarannya Seperti Apa Nah Ini Mungkin Faktor X Yang Belum Anda Kejar Anda Terlalu Fokus Dengan Ayam Tapi Tidak Fokus Dengan Sang Pemberi Rezekinya Anda Jarang Menun Saya Saya Tidak Menjustifikasi Cuma Saya Analisa Mungkin Anda Jarang Sholat Mungkin Anda Jarang Memohon Jarang Berdoa Jarang Minta Ya Rezeki Itu Mungkin Ada Tapi Masih Di Atas Belum Diturunkan Seperti Itu Atau Masih Di Bawah Belum Dinaikkan Jadi Ihtiarnya Apa Ya Seperti Ini Ihtiarnya Selalu Berusaha Mendekatkan Diri Sama Sang Pemberi Rezeki Kita Jangan Lelah Jangan Bosan Untuk Meminta Terus Memohon Terus Ya Pencapaian Atau Hasil Mungkin Tidak Serta Merta Sehari Dua Hari Saya Bernazar Itu Bisa Dapat Omset Satu Milyar Targetnya Itu Dari 2020 Tidak Kok Langsung Sehari Dua Hari Diijabah Diwujudkan Sama Allah Enggak 2023 Ini Tiga Tahun Tiga Tahun Baru Diijabah Alhamdulillah Rambu Amin Rasa Syukurnya Luar Biasa Seperti Itu Sedul Jadi Jangan Pernah Bosan Bosan Untuk Meminta Memohon Berserah Karena Kita sadar Kita sebagai Makhluk Itu Apa sih Daya Dan upaya Kita Yang bisa Benar Benar Kita Banggakan Untuk Menjadi Jumawa Tidak Ada Sama Sekali Tidak Ada Kita Cuma Diwajibkan Untuk Berikhtiar Usaha Dan Yang Satu lagi Yang Diwajibkan Yaitu Berdoa Kita Harus Meminta Baik Itu Meminta Kelancaran Baik Itu Minta Kemudahan Pokoknya Yang Istilahnya Yang Menurut Kita Menguntungkan Itu Mintakan Sama Allah Kelancaran Orang Lancar Mudah Terus Kalau Sudah Lancar Mudah Banyak Kalau Berdoa Tidak 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 Komplet Ya Allah Saya Minta Rezeki Yang Besar Yang Mudah Yang Lancar Yang Besar Seperti Itu Agar Bisa Menjadikan Saya Hamba Yang Lebih Bersyukur Seperti Itu Tidak Masalah Karena Opposisi Tidu Ini Gusti Allah Gitu Sudah Sudah Ayam Kita Udah Bagus Koneksi Kita Udah Banyak Dibantu Sama Allah Dalam Hal Kelancar Nya Was Mas Allah Ya Kalau Yang Bantu Allah Siapa Yang Menghalang Halangi Gak Ada Kalau Cuma Bibir Bibir Nyinyir Netizen Yang Gak Mampu Beli Itu Lewat Gak 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 Ada Yang Mampu Menghalangi Kalau Allah Sudah Ridha Sudah Memberikan Kemudahan Itu Pasti Semua Akan Mudah Semua Pasti Akan Gampang Semua Pasti Akan Lancar Seperti Itu Sedulur Oke Terima kasih Ini udah Masuk Ke Waktu Subuh Jangan Lupa Sebelum Subuh Juga Sulat Kobliyah Dulu Dua Rokaat Lebih Baik Daripada Dunia Seisinya Was Masya Allah Dua Rokaat Loh Gak Sampai Tiga Menit Ya Paling Suwi Lima Menit Diberikan Pahala Sebesar Dunia Lebih Besar Malahkan Dari Dunia Seisinya Seperti itu Setulur Subi Oke Matur Semoga Menginspirasi Dukungan Secara Spiritual Ini Saya Berikan Jadi Setulur Subi Dan Yang mau Fokus Di dunia Bisnis Lama 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 Pasti Akan Apa Saya Arahkan Baik Itu Dari Dari Teknisnya Dari Cara Pembesarannya Cara Perawatannya Cara Pemasarannya Pada endingnya Yang terakhir Yaitu Cara Kita Memohon Kelancaran Sama Allah Agar Diberikan Kemudahan Dalam Setiap Urusan Kita Khusususnya Usaha Kita Dalam Dunia Ayam Oke Semoga Studul Subi Semua Bisa Mendapatkan Kesuksesan Dalam Bidangnya Masing-masing Yang Jadi TNI Yang Jadi Polri Bisa Melancar Jabatannya Cepat Naik Pangkatnya Yang Jadi Pegawai Juga Seperti Itu Semoga Gajinya Naik Lancar Terus Memohon Sama Allah Biar Dimudahkan Yang Jadi Pebisnis Pedagang Diberikan Kelancaran Usahanya Kelancaran Bisnisnya Lancar Dan Besar Juga Keuntungannya Seperti Itu Semuanya Pokoknya Saya Doakan Semoga Menjadi Orang-orang Yang Sukses Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima